Intro Badan Pengemas Pemilu atau Bawaslu Kabupati Minasa Tenggara bersama Kepulisian Resor Mitra dan TNI melaksanakan Apil Siaga Patroli Pengemasan Masa Tenang Pemilihan Kepala Daerah Selawis Utara 2020 Apil Siaga Masa Tenang digelar Minggu 6 Desember 2020 pagi bertempat di halaman Bawaslu Minasa Tenggara Kegiatan Apil Siaga Patroli dipimpin Ketua Bawaslu Mitra Dr. Siumilongkutoy diadiri langsung ke Polis Mitra AKBP Dr. Rudi Hartono Kuramil Kecematan Tertahan dan dikutil segenap staf jajaran Bawaslu Kabupaten Mitra Diketahui Apil Siaga ini sebagai wujud konsolidasi dalam rangka menghadapi masa tenang menyambut tahapan pengusara 9 Desember nanti Dalam amanatnya Kepulis Mitra mengimbang kepada seluruh penyelenggara dan penguas pemilu agar bekerja secara profesional dan independen serta memastikan seluruh masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksan dari pihak manapun Rekan-rekan semuanya sudah mempertahkan Kira-kira pelanggaran kampanye manipulitik pada saat masa tenang ini terjadi atau tidak? Kira-kira Pasti terjadi Pasti terjadi Walaupun kemarin saya sudah mendengar informasi dari salah satu pokok juga yang sudah kontak dengan salah satu calon Gubernur Yang katanya sudah ngikutin saja yang penting tidak ada konsentrasi untuk pemenangan saudaranya yang lebih pelayar dan sebagainya Ada yang sudah pelayar seperti itu Tapi itu kan baru lewat telepon saya Saya tidak tahu seperti apa-apa Yang bisa jadi nanti serangan fajar Semua orang dibagi uang Sehingga berbalik alat Ya berbalik alat Alat politik Yang ada di masyarakat Yang di Sulawesiukaran ini bisa terjadi juga Untuk itu Rekan-rekan semua Apakah sudah mempertahankan Kira-kira siapa saja Orang-orang yang berpotensi Untuk mengeluarkan uang tersebut Tidak mungkin Pasangan calon ke sini sendiri tidak mungkin Betul gak? Karena menurut dia Pilkada seperti ini Berpotensi sekali terjadi kecurangan Sementara Ketua Bawas Lujuh Bilong Kutui mengatakan Apel dalam pengawasan masa tenang Bertujuan melaksanakan pengawasan Khususnya dugaan akan adanya mani politik Dan penurunan APK Serta mengawasi protokol kesehatan Di masa pandemi pemilu kade Jadi kami dari Bawas Pemilu Setenggara Mengajarkan hari ini Untuk melaksanakan Apel Dalam rangka pengawasan Masa tenang Dimana kita ketua bersama Bahwa Hapan-hapan itu sudah selesai Dan Tiga hari sebelum Hari H itu sudah ada masa tenang Yang perlu diawasi Yang merupakan prioritas kami Dalam pengawasan di masa tenang ini adalah Dugaan Adanya Praktek mani politik Dan Penurunan alat pelaga kampanye Di masa tenang ini Serta bagaimana Kami mengawasi Pelaksanaan protokol kesehatan Di masa COVID ini Dirangkaikan dengan Pelaksanaan tahapan Pilkada serentak Dari Kabupaten Minasa Tenggara Tim MMC TV Dolby Sumangando Mengabarkan Selamat menikmati 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 Sub indo by broth3rmax